Belajar untuk menyembunyikan amal sebagaimana kita menyembunyikan aib. Periksa, selain sedekah yang dilihat orang, punyakah sedekah yang sembunyi-sembunyi? Selain baca Quran yang dilihat orang dan dilaporkan, adakah baca Quran yang hanya Allah yang tahu? Selain sholat yang diketahui orang, adakah sholat yang betul-betul rahasia, yang sunnah tapi tidak diketahui orang? Zikir, selain yang diketahui orang, adakah zikir yang tersembunyi? Kalau semuanya dilihat orang, tidak ada yang tersembunyi ciri-ciri itu. Hati-hati, HP ini bisa penghancur amal, ya. Jangan sampai dikit-dikit posting. Dikit-dikit posting. Tidak harus bahkan tidak hanya ibadah. Ada mobil bagus, nyender, potret, posting. Ini apa maksudnya? Itu mobil orang. Apa maksudnya? Hai, yang jelas nih, ada yang ketemu saya juga baru-baru, tiba-tiba ngaleng begini, selfie thread. Saya kadang nanya, kenapa harus ngaleng begini? Untuk kelihatan friend, ada pertemu baru sekali-kalinya. Tidak dilarang kita berdokumentasi, tapi apa niatnya? Apa niatnya? Apalagi kalau ibadah, jam tiga bangun, langsung, posting, bangun sahabatku sekalian. Seperti ga malam terakhir saat mustajam. Bangun. Dia sendiri enggak, terus wengawa. Dan tujuannya juga, ingin diketahui orang, bahwa dia tuh bangun. Lagi sahur, potret makanan. Sahur, walaupun sedikit, kalau niat yang kuat, Allah akan menolong. Benar itu omongannya, tapi intinya pamer. Hari ini selasakan, misalkan suatu hari, salah satu artinya, sahum daun. Kenapa diomongkan? Baca Quran, dia sudah tiga belas juz. Potret halaman tiga, juz tiga. Pret. Masya Allah, pertolongan Allah. Baru juga sepuluh hari, sudah tiga belas juz. Ya Allah, engkau maha pemurah. Benar gitu. Ini serius nih hadirin. Ada yang acting, padahal yang disebut Allah. Penuh dengan doa, penuh dengan kata-kata bagus, tapi ke Allahnya enggak ingat. Hanya ingin diakui, oh saya ahli ibadah, oh saya ahli doa. hati-hati. Lagi tahajud juga, sujud. Yang sudah pernah ke Mekah, tidak harus semua orang lain tahu. Tiap lihat potret Ka'bah, waktu itu saya sholat di sini nih. Apalagi waktu saya umroh yang ketiga kalinya, ini belum ada nih. Itu enggak ada yang nanya. Dan orang juga enggak perlu tahu. Dan tiga-tiganya juga belum tentu diterima umrohnya. Ayo hadirin. Cek terus. Setiap mau posting tuh, apa sih maksud saya? Untuk dikagumi orang. Untuk diketahui. Kalau orang udah tahu terus bagaimana. Hati-hati nih. Yang punya badan bagus, juga hati-hati. Bukan tidak boleh syukur. Yang punya motor bagus, ya syukur. Itu titipan Allah. Yang punya mobil bagus, syukur. Itu karunia Allah. Yang punya sepeda bagus, syukur. Tapi hidupnya jangan cuma pengen dinilai. Itu kan titipan Allah. Kalau mobil tuh, yang bagus tuh mobilnya. Kitanya belum tentu bagus. Jangan sentil. Halo? Kenapa jadi tertekan begini? Hati-hati nih. Saya wanti-wantikan ke teman-teman semua ya. Jangan hancurkan amal kita gara-gara HP ini. Tahan. Tahan. Kalau mau posting, tanya apa sih maksudnya? Untuk apa orang lain tahu? Tidak cukupkah hanya Allah yang tahu? Bukankah yang ngasih pahala hanya Allah? Yang punya sorga juga Allah? Yang ngasih bahagia itu Allah? Orang lain sedunia tahu. Kalau Allah nggak ridho, nggak ada bahagia. Yang ngasih 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 bahagia. Terima kasih.